Darah Kirin. Melihat binatang raksasa itu, leluhur Suan Zan dan sembilan tetua kuno terkejut. Kaisar Agung sepuluh arah. Para elit pavilion Dewa Kuno juga terkejut. Aku tidak percaya leluhur Suan Zan dan sembilan tetua kuno masih mengingatku. Blut Kirin tersenyum saat tubuh raksasanya mendarat di alun-alun. Tentu saja aku mengingatmu. Leluhur Suan Zan tersenyum gembira. Sudah lama sekali. Aku tidak menyangka Blut Kirin bisa menjadi Kaisar Agung sepuluh arah. Kekuatan garis keturunannya telah menjadi begitu kuat. Seru seorang tetua kuno. Terima kasih atas bantuanmu, adik kecil Feng, kata Blut Kirin sambil tersenyum. Wus, 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 wus. Tidak lama setelah Blut Kirin tiba, para elit dari kuil alkimia kuno dan pavilion pil ilahi muncul satu demi satu. Kedua kekuatan Transcendental memiliki barisan yang mengerikan. Ada lebih dari 20 ribu orang. Ada selusin Kaisar Kuno Agung dan puluhan Kaisar Agung. Sisanya bergelar Dewa Kuno. Kekuatan Kaisar Agung zaman dahulu, yang mampu memiliki kekuatan pengumpulan kekuatan yang mengerikan, hanya istana ilahi alkimia kuno dan pavilion pil ilahi. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Dengan bergabungnya dua kekuatan Transcendental, kekuatan keseluruhan pavilion Dewa Kuno meningkat. Salam, leluhur Suan Zan. Kaisar Agung Penyihir Kuno dan Kaisar Agung Sky Kirin membungkuk dengan sopan. Leluhur Suan Zan tersenyum senang. Tidak perlu bersikap sopan. Di mana kakak senior, Kaisar Agung Penyihir Kuno melihat sekeliling dan tidak melihat Feng Wuchen. Dia segera bertanya. Ini, leluhur Suan Zan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, lebih banyak lagi sosok muncul. Jiwa Naga ada di sini, kata Blut Kirin sambil tersenyum. Para elit Jiwa Naga yang dipimpin oleh Ling Xiao Xiao muncul satu demi satu. Jumlah mereka banyak. Mereka adalah elit Jiwa Naga dari langit pertama hingga langit ke-33. Mereka semua adalah Dewa Kuno dan di atasnya, jumlah mereka lebih dari 10 ribu. Sudah berapa lama Jiwa Naga berkembang? Ada lebih dari 10 ribu Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar. Kecepatan pertumbuhan mereka tidak terbayangkan. Wow, apakah ini Pavilion Dewa Kuno? Sungguh mengagumkan. Ini adalah pertama kalinya Liu Qingyang dan yang lainnya datang ke Pavilion Dewa Kuno. Mereka semua tertarik dengan istana megah di depan mereka. Jika kau mampu bertahan dalam pertempuran, kau bisa mengikuti ujian di Pavilion Dewa Kuno dan mendapatkan cincin Dewa Kuno, kata Yi Tian Xing sambil tersenyum. Itu masuk akal. Long Kinghun terkeke pelan. Long Yun tertawa pelan. Aku pun berpikir begitu. Nyonya Tuan, ini adalah leluhur Suan San dari Pavilion Dewa Kuno. Mereka adalah sembilan tetua primordial, kata Lei Feng dengan hormat. Junior Ling Xiao Xiao memberi hormat kepada Patriark Suan San dan sembilan tetua primordial. Ling Xiao Xiao dan generasi muda lainnya membungkuk dengan sopan. Long Sihun, Patriarki Yuniu, dan yang lainnya juga membungkuk dengan sopan. Nyonya yang terhormat. Apakah dia istri dari pelindung agung? Banyak ahli di Pavilion Dewa Kuno terkejut. Mereka semua menilai Ling Xiao Xiao. Semuanya, tidak perlu bersikap begitu sopan. Leluhur Suan San tersenyum senang saat melihat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Tetua primordial terkemuka berseru, seperti yang diharapkan dari generasi muda Jiwanaga. Mereka semua jenius. Tetua agung? Mereka baru saja naik ke alam pangu kurang dari setahun yang lalu. Kaisar tanpa tanding menambahkan. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja atau tidak. Apa, kurang dari setahun, leluhur Suan San dan sembilan tetua primordial sangat terkejut hingga mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Para ahli di Pavilion Dewa Kuno, Balai Suci Alkimia Kuno, Pavilion Pil Ilahi, dan pasukan bawahan mereka semuanya tercengang. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka telah mencapai Dewa Kuno Biru, Hijau, dan Dewa Kuno bergelar lainnya. Dong Dong. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa itu. Bahkan monster pun tidak secepat itu, kan? Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Semua anggota Dragon Soul adalah monster. Melihat ekspresi terkejut semua orang, senyum canggung muncul di wajah cantik Ling Xiao-Siao. Leluhur Suan San, begitu banyak ahli telah berkumpul di Pavilion Dewa Kuno. Aku benar-benar menantikannya. Pada saat ini, jiwa iblis tertinggi tertawa dengan arogan. Wajah leluhur Suan San menjadi gelap, tetapi dia mengabaikannya. Waktu berlalu, dan kedua belah pihak siap untuk pertempuran hidup dan mati. Saat ini, Feng Wuchen masih menyembuhkan tubuh Pangu Si. Hanya ada beberapa jam tersisa sebelum pertempuran, dan dia tidak tahu apakah dia bisa kembali tepat waktu. Semua orang menunggu Feng Wuchen dan Pangu Si muncul. Sayangnya, mereka tidak melihatnya pada akhirnya. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Waktunya pertempuran telah tiba, dan jiwa iblis tertinggi segera memimpin puluhan ribu ahli dari kuil utama tertinggi ke Pavilion Dewa Kuno dengan kecepatan penuh. Formasi itu sangat besar, dan niat membunuhnya sangat luar biasa. Leluhur Suan San, setelah pertempuran hari ini, aku akan memastikan Pavilion Dewa Kuno lenyap dari alam Pangu. Suara agung jiwa iblis tertinggi tiba-tiba terdengar di alam Pangu. Aura yang amat mendominasi dan penuh kekerasan langsung menyebar dari kuil utama tertinggi, menekan para ahli dari Pavilion Dewa Kuno dari jauh. Dalam sekejap, semua ahli dari Pavilion Dewa Kuno dikejutkan oleh aura mengerikan dari jiwa iblis tertinggi, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Pertarungan belum juga dimulai, namun para ahli dari Pavilion Dewa Kuno sudah terkejut. Begitu pertempuran dimulai, dapat dibayangkan betapa mengerikan dampaknya. Hmm, leluhur Suan San mendengus dengan ganas, dan aura besar meledak, menyapu ke arah kuil utama tertinggi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Aura ganas itu juga mengejutkan banyak ahli dari kuil utama tertinggi. Karena kau berani datang, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Aku akan memastikan kau tidak akan kembali. Leluhur Suan San berteriak dengan marah, dan niat membunuh yang mengerikan pun meledak. Pertempuran siap dimulai. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup kita. Semua orang, berhati-hatilah, leluhur Suan San memperingatkan, dan wajah tuanya tampak sangat serius. Leluhur Suan San dan sembilan tetua kuno melesat ke dalam kehampaan pada saat yang sama, dan melepaskan aura terkuat mereka. Banyak ahli juga menyerbu ke dalam void, mengeluarkan semua jenis artefak pangu, dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Apakah suamiku tidak akan kembali? Ling siau-siau sedikit sedih. Jiwa Naga, dengarkan perintahku. Semuanya, bertarunglah dengan kekuatan penuh. Perintah Jian Chou. Atas perintah Jian Chou, Jiwa Naga segera mengeluarkan artefak pangu bintang tujuh dan mengaktifkan susunannya, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Ketika mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, kekuatan tempur mereka meningkat hampir satu tingkat. Dewa Perang Jiwa Naga, Dewa Perang Jiwa Berdaulat, dan Dewa Perang Jiwa Mistik semuanya mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Kekuatan tempur mereka melonjak tak terkendali, dan gelombang esensi pedang yang mendominasi dan menakutkan meledak, menyebabkan banyak ahli gemetar ketakutan. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga orang-orang dari Jiwa Naga begitu kuat. Leluhur Suan Zan, besiaplah untuk mati. Teriak Jiwa Iblis tertinggi dengan dingin, dan niat membunuhnya yang mengerikan mengunci leluhur Suan Zan. Tentara kuil utama tertinggi telah tiba. Di Void, puluhan ribu orang melesat dengan kecepatan kilat, dan niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka sama mengerikannya dengan pasukan yang berjumlah ratusan ribu. Bunuh mereka semua, perintah Fu Tianjun dengan keras. Bunuh, leluhur Suan Zan memerintahkan dengan marah. Pertarungan akan segera dimulai. 3752. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Feng Wuchen? Pada saat ini, leluhur Suan Zan mulai menyerah. Leluhur Suan Zan, apakah ini kekuatan tempur terkuatmu? Dimensol Supreme mencibir. Dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian yang sama dengan leluhur Suan Zan. Dimensol Supreme tidak menyembunyikan penghinaan di matanya. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Di seluruh alam pangu, hanya kau yang memenuhi syarat untuk membuatku bertarung. Dimensol Supreme mencibir seolah-olah lawannya bukanlah seorang ahli, tetapi seorang yang lemah. Huff, leluhur Suan Zan mendengus. Tubuhnya berubah menjadi bayangan aneh dan melesat keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan serangannya ganas. Feng Wuchen tidak berhasil kembali. Itu sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Leluhur Suan Zan harus melawan Dimensol Supreme dengan seluruh kekuatannya. Para ahli alam pangu mulai bertarung. Pada saat yang sama, Fu Tianjun, Kaisar Penyihir Kuno, Nalan Gong, dan yang lainnya meraung ke arah Fu Tianjun. Kekuatan jiwa mereka meledak saat mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Kaisar Langit Kilin dan Kaisar Angin Pil menyerang pada saat yang sama. Enam alkemis alam Kaisar Agung Kuno bergabung. Fu Tianjun sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kekuatan jiwamu meningkat sebanyak itu. Fu Tianjun hanya terkejut. Dia sama sekali tidak takut pada enam alkemis alam Kaisar Agung Kuno. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis alam Kaisar Agung sepuluh penjuru. Tetua Agung Suangang, aku akan menjadi lawanmu. Tetua kedua istana dewa tertinggi mencibir. Aura mengerikan meledak dan mengunci tetua Agung Suangang. Pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, kata Suangang dengan suara rendah. Sembilan tetua Agung Kuno menyerang dan mengunci sepuluh Kaisar Agung penjuru istana ilahi tertinggi. Penjaga King, Wali Poliu, lawanmu adalah aku, Blut Kilin Meraung. Dia telah ditipu oleh mereka berdua, dan dia harus membuat mereka membayar harganya hari ini. Pertarungan antara Kaisar Besar sepuluh penjuru pun dimulai. Namun, istana dewa tertinggi memiliki lima belas Kaisar Agung sepuluh arah, sedangkan Pavilion Dewa Kuno hanya memiliki sepuluh. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Dengan lima Kaisar Agung sepuluh penjuru lagi, tak seorang pun dari Pavilion Dewa Kuno dapat menghentikan mereka. Dragon Soul Supreme, dengarkan perintahku. Gunakan teknik gerakanmu untuk membunuhnya dalam satu serangan. Perintah Jian Chou, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya semuanya menggunakan teleportasi untuk membunuh musuh mereka. Swiss, Swiss, siapa, siapa, siapa? Teleportasi instan Ling Xiao Xiao dipadukan dengan teknik gerakannya yang kuat. Kemana pun dia pergi, Dewa Kuno bergelar berwarna biru dan Dewa Kuno bergelar cian akan digorok lehernya. Anak nakal yang bau, jangan terlalu berpuas diri. Tuan Mudanan Huo berteriak dengan marah. Itu kamu, kata Liu Qingyang dengan galak. Dia tidak menyangka bahwa lima kekuatan yang telah dia lepaskan akan benar-benar bergerak. Kalian semua jiwa naga harus mati. Tuan Mudanan Huo meraung dan menyerbu ke arah Liu Qingyang dan Ling Xiao Xiao. Tuan muda lainnya juga mengunciki Yu Tian dan yang lainnya. Hong Ji, Dou Hun, hentikan mereka. Teriak Nightfall. Dewa Perang Jiwa Naga, dengarkan perintahku. Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Kaisar Kuno Agung biasa. Cobalah untuk melawan satu lawan dua dan hentikan Kaisar Kuno Agung musuh. Perintah Jian Chou. Serahkan Kaisar Besar Mitian padaku. Kaisar Agung Ao Feng dan Dewa Perang Jiwa Naga lainnya segera menggunakan keterampilan gerakan mereka dan melesat maju. Gelombang niat pedang yang kuat meledak. Kaisar Agung Ao Feng. Ekspresi Kaisar Besar Mitian berubah drastis. Dia segera berteriak, penjaga Agung, bunuh Kaisar Besar Ao Feng dan yang lainnya terlebih dahulu. Oh, Ao Feng, Sen Sui, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kata pelindung Agung Istana Dewa Tertinggi dengan heran. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menghalangi jalan Kaisar Agung Ao Feng. Su Yang Tian. Kaisar Agung Ao Feng mengerutkan kening. Su Yang Tian adalah Kaisar Agung dari sepuluh arah. Kekuatannya hanya kalah dari lima tetua Istana Dewa Tertinggi. Kalian berlima bisa menyerangku bersama-sama, kata Su Yang Tian dengan arogan dan mengulurkan tangannya. Serang, teriak Kaisar Agung Ling Tian. Kelima orang itu menyerang tanpa ragu-ragu. Dela perang, dengarkan perintahku. Kau memiliki keuntungan di antara para Kaisar Agung. Bunuh mereka semua, perintah Jian Chou lagi. Baik, Tuan, Lai Feng dan yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga. Lai Feng dan yang lainnya telah meningkat pesat di bidang pedang dao. Dela perang, dengarkan perintahku. Misimu adalah membunuh semua musuh di bawah level Kaisar Agung. Jian Chou memberikan perintah terakhir dan menyerang maju dengan pedang pangu bintang tujuh. Teknik pangu. Pembunuhan seketika. Harimau putih langsung meraung. Amarahnya yang dahsyat dan niat membunuhnya meledak bersamaan. Ia langsung menggunakan kartu trufnya yang mengerikan. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan hidup dan mati tengah berlangsung. Para ahli di kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Gelombang energi yang mengerikan telah menyebar sejauh satu juta sang. 36 langit mengalami gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunung-gunung dan istana-istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan kehampaan pun meledak. Energi mengerikan itu telah menyebar ke 33 surga. Banyak kultifator ketakutan. Pertempuran baru saja dimulai beberapa menit, tetapi kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Terutama di sisi pavilion dewa kuno, empat kaisar agung istana dewa tertinggi tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Jika ada satu yang datang, mereka akan membunuh satu. Jika ada dua yang datang, mereka akan membunuh sepasang. Semua orang di bawah kaisar besar adalah semut. Apakah tidak ada lagi kaisar agung di pavilion dewa kuno? Sampah sepertimu. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang, aku akan membunuh kalian semua. Salah satu kaisar agung mencibir. Tuan muda ini menikmati sensasi membunuh orang lemah. Ayo, ayo, biarkan pelindung ini membunuh sepuasnya. Pelindung lainnya tertawa terbahak-bahak. Kemanapun dia lewat, kaisar agung dan kaisar agung terbunuh dalam satu serangan. Tidak seorang pun dapat mengalahkan mereka. Pada tingkat ini, para kaisar agung dan kaisar agung pavilion dewa kuno pasti akan dibunuh oleh mereka berempat. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Setelah beberapa menit pertempuran hidup dan mati, jarak antara kedua belah pihak semakin lebar. Para kaisar agung dan kaisar besar pavilion dewa kuno menderita banyak korban. Bahkan dewa perang jiwa naga tidak dapat menghentikan empat pelindung istana ilahi tertinggi. Kalian berempat bajingan. Kaisar Myriad Worts meraum marah. Kalian berempat bajingan. Pikirkanlah cara untuk menghentikan mereka. Mereka adalah kaisar agung. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Kita harus menghentikan mereka bahkan jika kita harus mati. Teriak kaisar agung peerless. Pertempuran baru saja dimulai, dan kau sudah begitu takut. Salah satu pelindung mencibir. Wilayah dewa es. Kaisar agung salju ilahi tiba-tiba berteriak. Dia mengaktifkan wilayahnya dan menjebak salah satu kaisar agung. Salju ilahi, jangan. Seru kaisar agung ao feng. Huff. Kaisar agung salju ilahi, apakah menurutmu kau bisa menghentikan pelindung ini dengan kekuatanmu? Pelindung yang terjebak itu mencibir. Ledakan. Hah. Wilayah kekuasaan kaisar agung divine snow hancur berkeping-keping, dan dia memuntahkan seteguk darah. Suara mendesing. Sosok itu tiba-tiba muncul, mencengkeram leher kaisar salju ilahi, dan mengangkatnya sambil mencibir. Pelindung ini hanya butuh satu jari untuk membunuhmu. Salju ilahi, kaisar agung ao feng dan yang lainnya berteriak panik. Sang pelindung melirik kaisar agung ao feng dan yang lainnya lalu mencibir, pelindung ini tidak tahu apa artinya bersikap lembut. 3753. Namong kamu, berhenti. Kaisar agung ao feng meraung. Tuan ao feng, aku tidak pernah membiarkan satupun musuhku lolos. Jangankan seorang wanita, aku bahkan akan membunuh seorang anak. Namong ye mencibir sambil mencengkeram leher kaisar agung divine snow dengan erat. Bukan hanya kaisar agung salju ilahi, tetapi kalian semua akan mati. Su yang tian mencibir. Namong ye, bunuh dia. Itu benar, kalian semua akan mati. Haha, lebih banyak lagi. Tiga kaisar besar sepuluh penjuru lainnya membantai dengan gila-gilaan. Kaisar agung divine snow, pergilah. Namong ye mencibir, niat membunuh terpancar di matanya. Dia hendak memenggal kepala kaisar agung divine snow. Kaisar agung divine snow tidak dapat melepaskan diri. Namong kamu, beraninya kau membunuh divine snow. Aku akan memastikan kau mati bersamanya. Kaisar agung tian men meraung marah. Kaisar agung ao feng dan yang lainnya ingin menyelamatkan divine snow, tetapi su yang tian tidak memberi mereka kesempatan. Kaki. Pada saat kritis, darah menyembur keluar. Ekspresi Namong ye berubah saat matanya hampir keluar. Lengan yang mencengkeram tenggorokan divine snow langsung terputus. Yang paling menakutkan adalah Namong ye tidak menyadari bahaya sedang mendekat. Serangan itu tampaknya muncul dalam sekejap, membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Manisvestasi niat pedang. Wajah Namong ye dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mundur karena takut. Rasa sakit dari lengannya yang patah menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajah Namong ye berubah kesakitan. Apa? Manisvestasi niat pedang. Su yang tian dan yang lainnya terkejut. Ledakan, dentuman, dentuman. Tiga pedang energi yang sangat mendominasi dengan niat pedang muncul dari udara tipis dan dengan kuat mengirim ketiga pelindung terbang. Kekuatan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari manifestasi niat pedang. Salah satu pelindung mengerutkan kening dalam-dalam. Sikapnya yang arogan dan angkuh sebelumnya langsung digantikan oleh rasa takut yang kuat. Ini adalah, Kaisar Agung Ao Feng tercengang. Mereka juga terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Seberapa kuat Namong ye sehingga bisa memotong salah satu lengannya dalam sekejap. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Fu Tianjun, Su Wangang, dan Kaisar Besar Sepuluh Arah lainnya terkejut. Di seluruh alam pangu, tidak lebih dari lima orang yang telah mencapai tingkat manifestasi kehendak pedang. Kaisar Agung Ye Jun, semua pakar top menebak siapa orang itu. Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Niat pedang yang sangat mendominasi. Bocah Ye Jun itu benar-benar melangkah ke alam Kaisar Agung Sepuluh Arah sebelum aku. Bocah Feng Wuchen itu pasti sangat memperhatikannya. Hati Kaisar Era segudang bergetar. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Ye Jun telah menjadi Kaisar Sepuluh Arah. Pelindung Poliu sangat terkejut dan tidak percaya. Kaisar Ye Jun, penjaga King menggigil ketakutan di matanya. Kaisar Agung Ye Jun sudah menakutkan ketika dia berada di alam Kaisar Agung Kuno. Sekarang setelah dia menjadi Kaisar Agung Sepuluh Arah, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. Kaisar Ye Jun telah keluar dari pengasingannya. Kiyu Tian dan yang lainnya sangat gembira. Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru Liu Qing yang bersorak kegirangan. Kaisar Ye Jun telah membuat terobosan. Lai Feng dan Bai Hu sangat gembira. Terobosan Kaisar Ye Jun ke alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru tidak diragukan lagi telah meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Mata Haus Darah Suara dingin Kaisar Ye Jun terdengar. Kemudian, aura iblis Haus Darah yang sangat mengerikan menyapu bersama badai yang dahsyat. Kaisar Ye Jun telah mengaktifkan mode pertempurannya. Mata Haus Darah Ekspresi semua orang berubah drastis saat mendengar tiga kata ini. Rasa takut yang kuat membuncah di hati mereka. Mata Haus Darah tampaknya merupakan perwujudan kekuatan yang mengerikan. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi yang sangat merusak meletus, membuat semua orang merasa seolah-olah iblis telah terbangun. Tiga puluh enam langit berguncang hebat. Namong Ye, menindas seorang Kaisar Agung Kuno bukanlah apa-apa, tapi beraninya kau menyentuh temanku. Tawa gila Kaisar Ye Jun terdengar. Skala keseimbangan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Kaisar Ye Jun tiba-tiba muncul di belakang Namong Ye. Hati-hati, Namong Ye. Su Yang Tian tiba-tiba berteriak. Apa? Ekspresi Namong Ye berubah drastis. Dia berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, Namong Ye segera menyesalinya setelah dia menyerang dengan telapak tangannya. Proyeksi Ki Pedang. Bola mata Namong Ye hampir terbang keluar. Kegelisahan dan ketakutan yang kuat membuncah di dalam hatinya. Ledakan. Aduh. Saat Namong Ye menyerang dengan telapak tangannya, Pedang Energi Pedang yang sangat mendominasi langsung menghantam punggungnya. Kekuatan yang mendominasi itu menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak bisa menangkis satupun Pedang Energi niat pedangnya. Namong Ye sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Pedang Energi dengan niat pedang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Wuss. Wuss. Ledakan. Ledakan. Uff. 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 Dalam waktu kurang dari satu menit, Namong Ye terluka parah oleh Kaisar Ye Jun. Namong Ye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Kaisar Ye Jun bisa sekuat itu? Namong Ye menjadi semakin ketakutan. Dia sama sekali tidak bisa menahan Pedang Energi niat pedang yang mendominasi itu. Kekuatan masing-masing Pedang Energi niat pedang sangat mengerikan. Aduh. Detik berikutnya, Sebilah Pedang Energi Tajam tiba-tiba menusuk leher Namong Ye yang terluka parah dari belakang. Mata Namong Ye membelalak karena ngeri dan putus asa. Namong Ye, Su Yangtian dan yang lainnya sangat terkejut. Fu Tianjun berkata dengan tak percaya, penjaga Namong Ye terbunuh. Sungguh kuat, Kaisar Salju Ilahi dan yang lainnya juga tercengang. Niat Pedang sungguh mengerikan, pelindung King ketakutan setengah mati. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa begitu mudah membunuh Kaisar Agung sepuluh arah? Apakah Namong Ye benar-benar lemah? Tentu saja tidak. Hanya saja Kaisar Ye Jun terlalu berkuasa. Kaisar Ye Jun, bagus sekali. Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak kegirangan. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan para penjaga istana Dewa Paragon? Aku sangat kecewa. Inilah yang akan kau dapatkan jika berani menyentuh temanku. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Niat Pedang yang menusuk leher Namong Ye meledak dan mengubahnya menjadi debu. Kaisar Agung sepuluh penjuru pun hancur menjadi abu. Raja Setan Darah, kau sedang mencari kematian. Ketiga penjaga itu marah. Aura mengerikan mereka mengunci Kaisar Ye Jun, dan mereka melesat maju tanpa ragu-ragu. Kalian bertiga saja tidak cukup. Su Yang Tian, kau juga bisa ikut, kata Kaisar Ye Jun dengan marah. Su Yang Tian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Kaisar Ye Jun, jangan terlalu sombong. Anda baru saja menjadi Kaisar Besar Sepuluh Arah. Su Yang Tian, kau akan segera bertindak. Mereka bertiga bukanlah tandinganku. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak dan menghadapi ketiga pengawal itu dengan Pedang Pangu Bintang Sembilan. 3.754 Pedang Pangu Bintang Sembilan Su Yang Tian mengerutkan kening, dan secerca ketakutan melintas di matanya. Meskipun Kaisar Ye Jun baru saja menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, kekuatannya memang mengerikan. Su Yang Tian tidak yakin bahwa ia dapat mengalahkan Kaisar Ye Jun dengan mata haus darah dan niat pedangnya. Teknik Pangu Tebasan Hantu Tanpa Angin, salah satu pelindung tiba-tiba meraung dan menggunakan teknik Pangu. Teknik Pangu 8 Cakar Penghancur Jiwa Kehancuran Pelindung lain meraung dan membentuk segel dengan kedua tangannya, mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Teknik Pangu 9 Kali Telapak Langit Terbakar Pelindung lain mengaktifkan kekuatan ilahi atribut api dan melontarkan telapak tangan ke arah Kaisar Ye Jun. Wus, 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 wus. Tiga kekuatan yang sangat mengerikan menyerbu ke arah Kaisar Ye Jun. Serangan mereka sangat dahsyat, dan semua kekuatan di bawah level Kaisar Agung sepuluh arah pun kewalahan. Ketiga pelindung itu menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Biarkan aku menunjukkan teknik pedang tuanku. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak. Niat pedangnya yang mengerikan sudah terkumpul, dan aura yang luas melonjak ke langit. Teknik Pangu Kuno Pedang Pembunuh Dewa Kaisar Ye Jun meraung dan mengayunkan pedangnya. Niat pedang yang mendominasi langsung berubah menjadi pedang energi sepanjang seratus ribu kaki dan melesat keluar. Pedang energi sepanjang seratus ribu kaki itu tak terkalahkan. Sungguh menakjubkan dan membuat orang merasa seolah-olah kiamat telah tiba. Kekuatan yang sangat mengerikan. Mata Suyang Tian membelalak, dan jantungnya berdebar kencang. Ketiga pengawal itu juga terkejut. Mereka tidak menyangka tindakan Kaisar Ye Jun begitu mengerikan. Pedang Pembunuh Dewa, Fu Tian Jun, Suangang, dan Kaisar Besar Sepuluh Arah lainnya terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Inilah teknik pedang mengerikan milik Kaisar Jiwa Pedang. Mereka akhirnya melihatnya lagi setelah jutaan tahun. Pedang Pembunuh Dewa Di atas kehampaan, Dimensol Supremisi juga melirik dan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari murid pribadi Swatsoul Emperor. Dia telah tumbuh ke level ini setelah jutaan tahun. Meskipun Kaisar Ye Jun tidak sekuat Kaisar Jiwa Pedang, tidak mudah baginya untuk memahami pedang Pembunuh Dewa hingga tingkat ini, leluhur Suan Zan memuji dalam hatinya. Merusak Kaisar Ye Jun meraung marah dan menghantamkan niat pedangnya yang mendominasi ke arah mantra pangu milik ketiga penegak itu. Gemuruh. Huf. Huf. Berdengung. Di bawah tatapan ngeri kerumunan, beberapa kekuatan bertabrakan dan meledak. Ketiga pelindung itu memuntahkan darah pada saat yang sama dan terlempar. Riak energi yang merusak menyapu ke segala arah dengan momentum yang tak terhentikan. Bagaimana ini mungkin? Ketiga pelindung itu ketakutan setengah mati. Dalam sekejap mata, mereka ditelan oleh riak-riak energi yang mengerikan itu. Mereka bertiga mengeluarkan mantra pangu dengan kekuatan penuh, namun mereka masih tidak mampu menghalangi pedang sombong pembunuh dewa milik Kaisar Ye Jun. Tiga sepuluh Kaisar Agung Penjuru. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Hanya itu saja yang kamu punya. Terlalu lemah. Haha. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak saat sifat iblisnya yang haus darah meledak tanpa terkendali. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin karena ngeri. Mata mereka terbuka lebar, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Kaisar Ye Jun telah melukai tiga Kaisar Agung sepuluh penjuru dengan satu serangan. Seberapa kuat dia? Swiss, Swiss. Ledakan, ledakan, ledakan. Jari pedang Kaisar Ye Jun bergerak cepat, dan sejumlah besar pedang energi meledak di tengah riak energi yang mengerikan. Tidak seorang pun tahu apakah ketiga pelindung itu hidup atau mati. Dia melukai tiga Kaisar besar sepuluh penjuru dengan satu serangan pedang sombong pembunuh dewa. Mata tua Futian Jun hampir terbang keluar dari rongganya. Su Yang Tian benar-benar tercengang. Pelindung Poliu dan pelindung King juga tercengang. Para ahli di kuil utama Paragon semuanya tercengang. Di sisi lain, Pavilion Dewa Kuno dan Jiwa Naga sangat bersemangat, dan aura mereka melonjak. Seperti yang diharapkan dari teknik pedang Kaisar Jiwa Pedang. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Tetua Suangang terkejut. Kaisar Ye Jun, bunuh mereka. Kaisar Pirless tiba-tiba meraung. Kaisar Ye Jun tersenyum mengejek. Jangan khawatir, Master Pavilion Dewa Kuno. Bahkan jika mereka bertiga tidak mati, mereka tidak akan hidup lama. Tatapan mata Kaisar Ye Jun yang haus darah menyapu ke arah Su Yang Tian. Kegilaan muncul di wajahnya lagi saat dia mencibir. Su Yang Tian, giliranmu. Jika kau merasa mampu mengalahkanku satu lawan satu, maka seranglah aku. Semangat bertarung Kaisar Ye Jun melonjak saat ia melesatkan pedang pangu bintang sembilan. Serangannya ganas dan haus darah. Huff. Apakah kau pikir aku takut padamu? Su Yang Tian mendengus keras saat aura pembunuh yang dingin menyapu. Sebagai pelindung agung kuil utama Paragon, Su Yang Tian sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Ye Jun, Su Yang Tian hanya takut pada manifestasi niat pedang. Su Yang Tian meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia memanggil pedang pangu bintang delapan dan melesat maju, tidak mau kalah. Ayo bertarung. Manifestasi niat pedang. Kaisar Ye Jun menjadi semakin gila. Niat pedangnya membumbung tinggi ke langit dan melingkari tubuhnya. Niat pedang yang mendominasi dikendalikan sesuka hati. Dalam sekejap mata, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Karena keterlibatan Kaisar Ye Jun dalam pertempuran sengit hidup dan mati, hasil pertempuran pun terbalik. Para ahli paviliun Dewa Kuno dan Jiwa Naga mulai melakukan serangan balik. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya mengandalkan teknik gerakan mereka yang mengerikan untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka diwarnai merah dengan darah musuh mereka. Dewa Perang Jiwa Naga, Dewa Perang Jiwa Berdaulat, dan Dewa Perang Jiwa Mistik meninggalkan banyak korban di manapun mereka pergi. Sudah jutaan tahun sejak pertempuran skala besar terakhir. Jutaan tahun yang lalu, Kuil Utama Paragon memperoleh kemenangan besar, melukai pangusi dengan parah dan membunuh seratus kaisar. Sekarang, jutaan tahun kemudian, tidak seorang pun tahu apakah Kuil Utama Paragon dapat menghancurkan paviliun Dewa Kuno dan Jiwa Naga. Namun, berdasarkan situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum Kuil Utama Paragon menghancurkan paviliun Dewa Kuno dan Jiwa Naga. Paviliun Dewa Kuno dan Jiwa Naga secara bertahap menguasai keadaan, tetapi ini tidak mengubah hasil akhir pertempuran. Lagi pula, Demon Soul Trime belum tumbang. Kekuatan Jiwa Naga memang tidak lemah. Perlahan-lahan ia mulai menguasai pertempuran. Bocah nakal Feng Wuchen itu belum muncul. Sepertinya ia sedang menyendiri. Jiwa Iblis berdaulat mencibir, tidak peduli dengan hidup dan mati para ahli dari Kuil Utama Tertinggi. Leluhur Suan Zan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Sekalipun dia tahu dirinya bukan tandingan Demon Soul Trime, dia berusaha sekuat tenaga untuk menunda Demon Soul Trime dan membeli cukup waktu untuk menghancurkan lebih banyak musuh di pertarungan berikutnya. Leluhur Suan Zan, acaranya berakhir di sini. Demon Soul Trime mencibir, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Saat dia berbicara, kekuatan ilahi Demon Soul Trime mulai melonjak. Itu tak terkalahkan. Huff, ayo, ayo. Mata leluhur Suan Zan berkilat tajam. Auranya meledak. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Teknik Pangu Kuno. Gambar Dharma tanpa batas. Berdengung-berdengung. Energi yang mengerikan melonjak keluar dengan liar. Tubuh leluhur Suan Zan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Raksasa setinggi 10.000 kaki. 3.755. Raksasa setinggi 10.000 kaki. Begitu besarnya, hingga berdampak secara visual. Itu bukan gunung, tapi orang. Raksasa setinggi 10.000 kaki. Semua ahli di medan perang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik Pangu Kuno yang begitu mengerikan. Patriark Suan Zan memang menakutkan. Bahkan 10.000 orang sepertiku tidak akan mampu mengalahkan kekuatan yang tak terukur seperti itu. Kaisar Ye Jun juga terkejut. Ini pertama kalinya aku melihat Patriark menggunakan teknik Pangu yang mengerikan. White Tiger dan yang lainnya tercengang. Bahkan suku raksasa tidak sebesar ini saat itu, kan? Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang. Patriark Suan Zan benar-benar menyembunyikan teknik Pangu Kuno yang begitu kuat. Sungguh mengejutkan. Fu Tian Jun dan yang lainnya juga terkejut. Itu terlalu menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja, orang-orang akan merasa tak terkalahkan. Seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Patriark Suan Zan memang menakutkan. Idola Dharma tanpa batas. Demon Soul 3 meter senyum tipis tanpa ada perubahan ekspresi. Seberapa besar keyakinannya terhadap kekuatannya sendiri. Patriark Suan Zan berteriak dengan marah, Jiwa Iblis, jika aku tidak memiliki beberapa kartu truf, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Ayo, biar aku lihat. Demon Soul Prime mencibir. Patriark Suan Zan meraung dan menamparkan telapak tangannya yang besar ke arah Demon Soul Prime. Dengan lambayan telapak tangannya, 36 langit runtuh. Angin yang ditimbulkannya mengubah semua gunung yang berjarak sejuta kaki menjadi abu. Seluruh 36 langit berguncang hebat, dan banyak sekali pembudidaya ikut bergoyang bersamanya. Yang paling mengerikan adalah dengan tubuhnya yang besar, kecepatan telapak tangannya juga mengerikan. Itu hanya serangan telapak tangan sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang menghancurkan. Hampir semua orang berhenti berkelahi dan menahan nafas. Mereka semua ketakutan setengah mati. Namun, ekspresi Demon Soul Prime tetap tidak berubah. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Menghadapi telapak tangan Patriark Suansan yang sangat menakutkan, Demon Soul Prime mengumpulkan kekuatan ilahi di telapak tangannya dan melawan. Dengan ledakan, seolah-olah Mars telah menabrak bumi. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyapu dengan liar dengan kekuatan untuk melahap segalanya. Dalam sekejap mata, kekuatan penghancur yang tak terukur menutupi seluruh 36 langit. Telanlah. Melihat riak energi yang mengerikan dalam kehampaan, semua ahli di bawah begitu ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas isi perutnya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Pada saat itu, Fu Tianjun dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah kembali ke jutaan tahun yang lalu, saat Demon Soul Sovereign bertarung melawan Pangu Si. Dalam pertarungan antar pendekar alam Pangu, setiap pukulan dan tendangan merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan dunia. Dia menghalanginya. Tetua Suan Gang berkata dengan kaget. Mata tuanya melotot dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu tidak mungkin. Para tetua kuno lainnya membelalakan mata mereka karena terkejut. Demon Soul Supremacy menangkis serangan mengerikan itu dengan satu tangan. Kaisar Ye Jun tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang terdiam. Ketika telapak tangan mengerikan Patriark Suan Zan menghantam, Supremacy jiwa iblis menangkisnya dengan satu tangan. Dia sama sekali tidak terguncang. Kekuatan Suciku telah dilawan. Si tua aneh Yao Hun mampu menangkisnya dengan mudah. Patriark Suan Zan juga agak terkejut. Sekalipun dia tahu kalau kekuatannya tidak lebih kuat dari Sovereign Demon Soul, dia tidak pernah menyangka kalau serangan telapak tangannya tidak akan mampu menggoyahkan Sovereign Demon Soul sedikitpun. Dia seharusnya mundur beberapa langkah, kan? Sayangnya, dia tidak melakukannya. Supremacy jiwa iblis yang berdaulat tidak bergerak sama sekali. Huff, Patriark Suan Zan menggertakkan giginya dan meninju dengan kekuatan suci yang lebih mengerikan. Dengan satu pukulan, gunung-gunung abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan badai kematian menghancurkan kehampaan dengan kejam. Sovereign Demon Soul Supremacy mencibir dan membalas dengan pukulan. Ledakan. Berdengung. Suara ledakan dahsyat kembali terdengar. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu kembali menghantam dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan pukulan yang lebih mengerikan pun tidak mampu mendorong Sovereign Demon Soul Supremacy mundur setengah langkah. Para ahli dari Jiwanaga, Pavilion Dewa Kuno, dan Aula Suci Alkimia Kuno semuanya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Patriark Suan Zan tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Pukulan itu sudah 90 persen kekuatannya. Namun tetap saja tidak dapat menggoyahkan supremasi jiwa iblis berdaulat. Patriark Suan Zan, metode pangu kuno milikmu tidak sekuat itu. Kau telah mengecewakanku. Sovereign Demon Soul Supremacy mencibir dengan jijik. Saat tinju mereka bertabrakan, Sovereign Demon Soul Supremacy gemetar. Ledakan. Kekuatan ilahi yang sangat mendominasi meledak. Dengan ledakan, ekspresi Patriark Suan Zan berubah. Dia merasakan sakit yang tajam di lengannya, dan tubuhnya yang besar meluncur beberapa ratus meter jauhnya. Pukulan sederhana sudah cukup untuk mengirim raksasa setinggi 10 ribu meter itu terbang beberapa ratus meter jauhnya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Perbedaan besar macam apa itu? Melihat ini, semua ahli dikejutkan oleh kekuatan mengerikan milik Sovereign Demon Soul. Ini buruk. Kekuatan Patriark Suan Zan tidak dapat melakukan apapun terhadap jiwa iblis penguasa. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan sedang menyendiri? Kaisar Ye Jun sangat khawatir. Patriark Suan Zan memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi dia tidak dapat melawan penguasa jiwa iblis tertinggi. Liu Qing yang tercengang. Suaranya bergetar. Keunggulan jiwa iblis yang berdaulat terlalu kuat. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan Patriark Suan Zan bukanlah tandingannya. Siapa lagi yang bisa menghadapi supremasi jiwa iblis berdaulat? Kaisar Ao Feng tercengang. Wajahnya sangat pucat. Patriark Suan Zan tidak dapat menerima pukulan biasa dari penguasa jiwa iblis. Pavilion Dewa Kuno dan jiwa naga mulai panik. Setelah Patriark Suan Zan dikalahkan, hanya kematian yang menanti mereka. Patriark Suan Zan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Sovereign Demon Soul mencibir. Rasa jijiknya tidak bisa lebih jelas lagi. Berdengung. Mata Patriark Suan Zan berkilat tajam. Dia mengangkat tangannya yang besar dan mengeluarkan kapak raksasa artefak pangu bintang 9. Dia melepaskan semua kekuatannya, dan auranya yang mendominasi melonjak. Dengan dukungan patung Dharma Sen Luo, Patriark Suan Zan mengerahkan seluruh kekuatannya dan artefak pangu bintang 9. Ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan puncak Patriark Suan Zan. Kapak Dewa Pangu. Artefak Pangu tertinggi dari alam Pangu. Kapak ilahiku yang berdaulat milikku. Melihat kapak raksasa di tangan Patriark Suan Zan, semua orang berseru. Hati mereka bergejolak. Kapak Dewa Pangu. Soverein Demon Soul mencibir. Senjata Dewa Pangu memang kuat. Aku tidak menyangka kapak pangu si ada di tanganmu. Hah? Patriark Suan Zan merauh marah. Dia mengayunkan kapak raksasa itu ke bawah. Kapak raksasa itu memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Kekuatannya tak terbatas. Bahkan Pangu si tidak bisa mengalahkanku saat itu. Kau, Patriark Suan Zan, tidak bisa melakukannya. Soverein Demon Soul mencibir. Patriark Suan Zan, jangan lupa bahwa kekuatanku adalah Yuan Ling Divine Force, yang berada di atas pangu Divine Force. Itu dapat melawan semua Divine Force. Lalu apa? Patriark Suan Zan merauh marah. Dia mengayunkan kapak raksasa itu ke bawah. Lalu apa? Soverein Demon Soul mencibir. Sebuah kapak Dewa Pangu hanyalah seonggok besi tua di hadapanku. 3.756. Seperti besi tua. Semua ahli yang hadir tercengang. Itu kapak pangu. Itu adalah artefak pangu tertinggi di alam pangu dan eksistensi tingkat atas. Ini bisa meningkatkan kekuatan pengguna secara signifikan dan menutupi kesenjangan yang besar. Tetapi Demon Soul Prime menyebutnya besi tua. Kesombongannya pasti ada batasnya, kan? Mungkinkah Demon Soul Prime memiliki artefak pangu tingkat atas yang bahkan lebih mengerikan daripada kapak pangu? Bukan hanya para ahli dari pavilion Dewa Kuno, tetapi bahkan para ahli dari Istana Utama Ilahi Tertinggi pun tidak tahan lagi. Jiwa Iblis Perdana, beraninya kau menghina pangu agung. Aku tidak akan memaafkanmu. Patriark Suan Zan sangat marah, dan aura pembunuhnya melonjak. Aura pembunuhnya mulai terbentuk. Aura pembunuh berwarna merah darah membentuk badai. Demon Soul Prime mencibir. Pangu Supreme adalah ahli tertinggi yang menciptakan dunia. Dia memang sangat kuat. Sayangnya, setelah dia menciptakan dunia, dia berubah menjadi makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan kapak pangu. Meskipun itu adalah artefak pangu terkuat di alam pangu, kamu tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya sama sekali. Pangu sih melawanku dengan kapak pangu saat itu. Sebagai keturunan pangu, dia merupakan penghinaan terhadap pangu agung. Menurutku, kapak pangu hanyalah besi tua di tanganmu. Diam, Patriark Suan Zan meraung. Demon Soul Prime membentuk segel dengan satu tangan, dan pedang energi tujuh warna yang mempesona muncul di telapak tangannya. Suara mendesing. Kaki. Demon Soul Prime melambaikan tangannya dengan lembut, dan pedang energi tujuh warna itu melesat bagaikan kilat dengan suara tajam yang menusuk telinga. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, pedang energi tujuh warna dan kapak pangu bertabrakan, dan ledakan memekakan telinga bergema di 36 tingkat surga. Kekuatan penghancur yang tak terukur menelan segalanya tanpa kendali. Dalam tabrakan langsung ini, kekuatan penghancur sekali lagi menyelimuti 36 langit. Para ahli dari pasukan utama semuanya mundur ketakutan. Dalam sekejap mata, tempat-tempat di mana para ahli kekuatan utama berada diselimuti oleh riak energi. Patriark Swan Zan terlempar ribuan meter jauhnya. Darahnya bergejolak hebat, dan dia memuntahkan darah. Itu menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Ada apa dengan kekuatan Demon Soul Prime? Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukankah dia sudah sembuh? Patriark Swan Zan terkejut. Bahkan dengan kapak ilahi pangu di tangan, dia tidak mampu menekan penguasa jiwa iblis. Di sisi lain, Demon Soul Sovereign hanya mundur beberapa puluh langkah. Hanya pedang energi yang dipadatkan secara santai yang dapat menandingi kapak dewa pangu. Inilah perbedaan di antara keduanya. Namun, fakta bahwa Patriark Swan Zan mampu memaksa Demon Soul Sovereign mundur puluhan langkah menunjukkan betapa mengerikannya dorongan yang dibawa oleh pangu di Fine Axe itu. Bagaimana? Apakah kau percaya padaku sekarang? Demon Soul Supremacy mencibir, sama sekali tidak terpengaruh oleh riak energi yang merusak. Mantra pangu kuno, Kapak Dewa Pembelah Langit, Patriark Swan Zan meraum marah, mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam kapak Dewa Pangu. Desir. Berdengung. Leluhur-leluhur Swan Zan menebas dengan kapaknya. Kapak energi, yang panjangnya ratusan ribu kaki, melesat dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti ruang gelap. Kemanapun kapak energi raksasa itu lewat, riak-riak energi yang awalnya menyebar, semuanya tersebar. Kekuatan kapak ini jauh melampaui serangan sebelumnya. Ini adalah serangan terkuat Patriark Swan Zan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Semua orang menahan nafas sambil menatap tanpa berkedip ke arah kehampaan dengan rasa ngeri. Patriark Swan Zan, cicipi mantra pangu kuno milikku. Demon Soul Supremacy mencibir. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan memadatkan kekuatan ilahi Yuan Spirit yang bahkan lebih mengerikan. Mantra pangu kuno, tebasan halus langit dan bumi. Demon Soul Supremacy mendengus dingin dan menyerang dengan satu tangan. Desir. Berdengung. Sebuah tebasan energi ungu, yang panjangnya ratusan ribu kaki, meledak dengan kekuatan yang dapat membelah segalanya. Itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Gemuruh. Berdengung. Hah. Dalam sekejap mata, dua energi yang sangat mengerikan itu bertabrakan dan meledak. Itu seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi. Patriark Swan Zan memuntahkan seteguk darah di tempat. Kekuatan penghancur itu juga menghancurkan patung Dharma Sen Luo dan raksasa itu menghilang. Mustahil. Idola Dharma Sen Luo memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Bagaimana mungkin supremasi jiwa iblis dapat melukaiku? Ini tidak mungkin. Patriark Swan Zan terkejut. Tekanan yang luar biasa membuat Patriark Swan Zan merasa tidak berdaya. Ini adalah serangannya yang terkuat. Dia tidak hanya gagal melukai Demon Soul Supremacy, tetapi dia juga terluka oleh mantra pangu milik Demon Soul Supremacy. Apakah perbedaan kekuatannya benar-benar sebesar itu? Bagaimana dia bisa terus bertarung? Patriark Swan Zan terluka para akibat bentrokan ini. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan habis-habisan. Kekuatan yang harus ia tanggung telah melampaui batasnya. Patriark, tetua suangang dan yang lainnya berteriak ngeri. Kaisar Alward panik. Luka Patriark sangat serius. Apa yang harus kita lakukan? Dimana Feng Wuchen? Mengapa Feng Wuchen belum kembali? Saya khawatir Patriark tidak dapat menahan mantra pangu kedua dari Demon Soul Supremacy. Kata Kaisar dan Feng dengan ngeri. Wajah tuanya pucat. Sudah berakhir. Patriark terluka. Ekspresi Liefeng berubah drastis. Kaisar Yejun berkata dengan tidak percaya. Bahkan dengan idola Dharma Sen Luo dan mantra pangu yang diperkuat, dia tetap tidak dapat melukai supremasi jiwa iblis. Ini terlalu mengerikan. Kekuatan supremasi jiwa iblis mungkin mendekati supremasi pangu. Kaisar Ao Feng berkata dengan ngeri. Semangat juangnya benar-benar hancur. Bahkan dengan mantra pangu kuno yang mengerikan seperti itu, dia masih terluka. Seberapa mengerikan monster tua itu. Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Pertahanan psikologis mereka telah benar-benar runtuh. Tatapan mata banyak tokoh terkemuka semuanya menampakkan ekspresi pasrah terhadap takdir. Bahkan seseorang sekuat Patriark Suan Zhan merasa tak berdaya di hadapan Demon Soul Supremacy. Demon Soul Supremacy hanya terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Dia tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, Fu Tianjun dan yang lainnya juga terkejut dan ketakutan. Namun, mereka juga sangat gembira dan bersemangat. Semakin mengerikan Demon Soul Supremacy, semakin bersemangat pula mereka. Istana Dewa Paragon pasti akan memenangkan pertempuran ini. Patriark Suan Zhan, kapak mantra pangu sangat boros energi. Apakah kamu masih bisa menggunakannya untuk kedua kalinya? Tanya Demon Soul Supremacy sambil tersenyum dingin. Dia mengabaikan riak energi yang mengerikan itu dan langsung melesat keluar. Wajah Patriark Suan Zhan yang terluka parah tampak pucat. Meskipun dia masih bisa mengangkat kapak mantra pangu, kekuatannya akan sangat berkurang jika dia ingin menggunakannya lagi. Patriark Suan Zhan, apakah kau masih bisa bertarung? Demon Soul Supremacy bertanya dengan senyum dingin. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Patriark Suan Zhan. Ledakan. Of. Hanya benturannya saja sudah membuat Patriark Suan Zhan kembali memuntahkan darah. Paviliun Dewa Kuno dan Jiwa Naga bahkan lebih khawatir. Patriark Suan Zhan tidak lagi mampu menghadapi supremasi jiwa iblis di puncaknya. Patriark Suan Zhan, aku sudah memperingatkanmu. Sayang sekali, Demon Soul Supremacy mencibir dan mengumpulkan kekuatan ilahi yang mengerikan di telapak tangannya lagi. Demon Soul Supremacy, tolong berhenti. Pada saat ini, sebuah suara tua dan serak tiba-tiba terdengar. Sue Sa, ekspresi Patriark Suan Zhan berubah drastis. 3.757 Sue Sa, tetua Suangang dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka menegang. Sue, Sue Sa, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Mata Kaisar Pirless melotot, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sue Sa masih hidup, Tuan menebaknya dengan benar. Kaisar dan Feng ketakutan setengah mati. Bukankah Sue Sa dibunuh oleh leluhur Suan Zhan? Bagaimana dia masih hidup? Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi? Kaisar Ye Jun dan Kaisar Ao Feng tercengang. Mereka sudah tidak bisa menghadapi penguasa jiwa iblis, dan sekarang, musuh yang seharusnya tidak muncul. Siapa Sue Sa? Aku tidak bisa merasakan auranya. Tian Sha mengerutkan kening. Long Si Hun menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengar tentangnya. Jika aku tidak salah, dialah orang di balik suku Markis Darah, kata Yan Hu sambil mengerutkan kening. Dia pergi ke lembah sepuluh ribu bunga bersama Feng Wuchen untuk menyelidiki beberapa hal aneh, jadi tidak aneh kalau Yan Hu menebaknya. Kaisar Ye Jun, siapa Sue Sa? Tanya Ling Xiao Xiao. Sue Sa adalah penguasa Istana Kuil Pangu, kekuatan Transcendent yang bangkit setelah Perang Seratus Kaisar. Ia menyapu bersih alam Pangu dan memusnahkan banyak kekuatan besar, menyebabkan banyak ahli jatuh. Leluhur Suan Zan turun tangan untuk menghentikannya dan membunuhnya, tetapi ia hidup kembali jutaan tahun kemudian, kata Kaisar Ye Jun. Jadi Sue Sa datang untuk leluhur Suan Zan. Ancient Abyss mengerutkan kening. Itu benar, Kaisar Ye Jun menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, monster tua ini mungkin telah memasuki alam Pangu. Alam Pangu, ekspresi semua orang berubah lagi. Kilin darah berkata dengan dingin, kuil Pangu masih memiliki enam Kaisar Agung sepuluh penjuru. Ledakan. Semua orang hanya merasakan kepalanya meledak, terguncang hingga pusing dan bingung. Leluhur Suan Zan sudah terluka parah, dan dia jelas bukan tandingan Sue Sa, apalagi enam Kaisar besar sepuluh penjuru. Jadi itu Sue Sa, aku tidak menyangka dia masih hidup. Sungguh mengejutkan, kata Futian Jun sambil tersenyum. Musuh pavilion Dewa Kuno, tampaknya kita tidak perlu melakukan apapun, tetua kedua bersorak gembira. Hari ini, tidak peduli apakah itu pavilion Dewa Kuno, jiwa naga, atau aulasuci alkimia kuno, semuanya akan mati. Pelindung King mencibir dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Keberadaan Sue Sa diketahui oleh semua ahli kekuatan Transcendent di alam Pangu. Mereka sama terkejutnya karena Sue Sa masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sue Sa masih hidup? Setelah bertahun-tahun, aku tidak pernah tahu. Pikiran Patriark Suan Zan kembali ke jutaan tahun yang lalu. Selama pertempuran itu, leluhur Sue Sa dan leluhur Sue Sa masih menjadi puncak Kaisar Agung sepuluh penjuru. Patriark Suan Zan ingat dengan jelas bahwa dia memang telah membunuh Sue Sa saat itu dengan kapak ilahi Pangu. Aura Sue Sa saat itu memang telah menghilang sepenuhnya. Sue Sa pastinya tidak mungkin hidup. Tidak kusangka aku pun tidak bisa merasakan aura Sue Sa atau keberadaannya. Sue Sa ini memang punya kekuatan. Supremisi Demon Soul diam-diam terkejut. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Di atas kehampaan, sebuah benda hitam aneh muncul dari udara tipis, tanpa aura apapun. Zat hitam aneh itu tampaknya memiliki kehidupan sendiri saat terus menggeliat. Semua orang penasaran tentang apa itu dan tatapan mereka tertarik padanya. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi sesepuh berjubah hitam. Orang ini adalah Sue Sa, penguasa istana-istana Dewa Pangu. Setelah Sue Sa memadat, aura haus darah yang amat mengerikan menyebar dengan liar. Aura mengerikan yang dimiliki Sue Sa tidak kalah dengan aura yang dimiliki oleh Patriark Suan Zan di puncaknya. Itu benar-benar Sue Sa. Aura ini tidak mungkin salah. Dia benar-benar masih hidup. Setelah melihat wajah Sue Sa dengan jelas, Patriark Suan Zan sepenuhnya mempercayainya. Alam Pangu, tetua Suan Gang dan yang lainnya juga menatap Sue Sa dengan ngeri. Semua orang menatap Sue Sa dengan kaget dan ngeri. Seorang ahli alam Pangu benar-benar muncul di alam Pangu. Setelah Sue Sa muncul beberapa saat, kenam tetua istana Dewa Pangu juga muncul. Aura mereka yang bergejolak dan luas sangat menakutkan. Tujuh pakar top cukup untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Sue Sa, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Demon Soul Supremacy dengan acuh tak acuh. Demon Soul Supremacy, dendam antara Pangu Divine Palace dan Ancient God Pavilion telah berlangsung selama jutaan tahun. Bisakah kau memberikan Patriark Suan Zan kepada Old Man? Sue Sa melirik Patriark Suan Zan dengan tajam dan bertanya pada Demon Soul Supremacy dengan sopan. Bagaimana jika saya tidak setuju? Demon Soul Supremacy mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah muncul di sisi kanan Sue Sa. Kecepatannya tidak dapat dipahami dan tidak terbayangkan. Sue Sa diam-diam terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Patriark Suan Zan tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Supremasi jiwa iblis akan membunuhnya, dan pak tua akan membunuhnya. Jika supremasi jiwa iblis tidak setuju, pak tua tidak akan memaksamu. Sue Sa benar-benar tidak berani menjadi musuh Demon Soul Supremacy. Kekuatannya hanya setara dengan Patriark Suan Zan, dan dia bukan tandingan Demon Soul Supremacy. Kudengar Istana Dewa Pangu ingin menguasai alam Pangu. Benarkah itu? Tanya Demon Soul Supremacy dengan acuh tak acuh. Meski ia tampak tenang, ada keagungan yang luar biasa dalam suaranya. Raut wajah ke-6 tetua itu langsung berubah. Demon Soul Supremacy, kau pasti bercanda. Istana Dewa Pangu hanya ingin memiliki pijakan. Beraninya kita bermusuhan dengan Demon Soul Supremacy. Sue Sa tersenyum sopan. Benarkah itu? Demon Soul Supremacy menatap Sue Sa dengan dingin. Mata Demon Soul Supremacy tampak sangat menakutkan. Niat membunuh terpancar di matanya. Ekspresi Sue Sa tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Istana Dewa Pangu tidak pernah bermusuhan dengan Istana Dewa Tertinggi. Tentu saja itu benar. Haha, Demon Soul Supremacy tiba-tiba tertawa dan berkata, Jangan gugup. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku tahu Istana Dewa Pangu tidak punya nyali. Patriark Suan San sudah terluka parah. Aku tidak tertarik membunuhnya. Jika kau ingin membunuhnya, lakukan saja. Terima kasih, Demon Soul Supremacy. Sue Sa mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sopan. Sue Sa melirik Patriark Suan San yang terluka parah dan perlahan melayang mendekat. Dia tersenyum dingin dan berkata, Patriark Suan San, kita sudah tidak bertemu selama jutaan tahun. Apakah kamu terkejut melihatku? Begitu dia selesai berbicara, Sue Sa sudah muncul di depan Patriark Suan San. Kecepatannya juga sangat menakutkan dan aneh. Patriark, semua orang dari Suangang terkejut. Mereka takut Sue Sa akan tiba-tiba membunuhnya. Namun, Sue Sa tidak menyerang. Sue Sa, bagaimana kamu bisa hidup kembali? Kamu tidak mungkin masih hidup, tanya Patriark Suan San sambil mengerutkan kening. Sue Sa menekuk tangannya dan memadatkan kekuatan yang aneh dan mengerikan. Dia tersenyum dingin dan berkata, Dulu aku memang sudah mati. Teknik rahasia yang diwariskan oleh leluhur Blut Markis lah yang membuatku bisa hidup kembali. Aku telah berkultivasi selama jutaan tahun. Baru-baru ini aku benar-benar hidup kembali. Patriark Suan San, aku sudah lama menunggu hari ini. Kau tidak menyangka akan mati di tanganku, kan? Begitu dia selesai berbicara, Sue Sa menyerang tanpa ragu-ragu. Serangannya sangat ganas. Tidak. Berhenti. Berhenti. Para anggota pavilion Dewa Kuno dan Jiwa Naga berteriak panik. 3.758 Hentikan dia. Tetua Suangang meraung panik. Sembilan tetua, Kaisar Ye Jun, dan Kirin Darah semuanya menggunakan teknik gerakan mereka dan melesat maju. Suan San terluka parah dan tidak dapat menahan kekuatan Sue Sa. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Tepat pada saat itu, energi hitam yang mengerikan tiba-tiba melesat keluar dan menghentikan Suangang dan yang lainnya. Ledakan. Aduh. Tepat saat tetua Suangang dan yang lainnya dihentikan dengan paksa, telapak tangan Sue Sa yang mengerikan telah mendarat di dada leluhur Suan San. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan itu mengguncang leluhur Suan San, menyebabkannya memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Suan San yang terluka parah tidak bisa menghindar sama sekali. Patriark, tetua Suangang dan yang lainnya berteriak panik, amarah mereka membara. Suan San, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Serangan Sue Sa tidak ringan, Fu Tianjun mencibir. Tetua kedua mencibir. Suan San telah mengendalikan pavilion Dewa Kuno selama jutaan tahun. Sudah waktunya untuk perubahan. Serangan Sue Sa sangat kejam dan sadis. Tidak diragukan lagi, itu adalah bencana demi bencana bagi Suan San. Melayang di udara, Suan San sudah diambang kehancuran. Ah, sepertinya Suan San akan tamat hari ini. Di Wuyun mendesah dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka Sue Sa masih hidup dan bahkan mencapai alam pangu. Kaisar Tianzong mengerutkan kening. Dalam jutaan tahun, hanya dua orang yang mencapai alam pangu. Mudah dibayangkan betapa sulitnya mencapai alam pangu. Di Kianyan bingung, Suan San sudah kalah. Mengapa Feng Wuchen belum muncul? Feng Wuchen pasti akan muncul. Namun jika tidak, Suan San pasti akan mati. Kata di Wuyun dengan yakin. Luka-luka Suan San tidak mampu menahan serangan kedua dari Sue Sa. Tunjukkan belas kasihan. Dimensol Supremacy menyeringai. Namun, dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Sue Sa mencibir. Suan San, sepertinya kamu tidak bisa menahannya lagi. Aura Suan San sangat lemah. Bagaimana dia bisa melawan? Patriark, Kaisar Wanshi sangat marah. Semua orang di pavilion Dewa Kuno Panik dan berduka. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya, tidak dapat melakukan apapun. Patriark Suan San tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lai Feng dan yang lainnya terbakar oleh kecemasan. Kemarahan dan kesedihan memenuhi hati mereka. Suamiku, kamu di mana? Cepatlah kembali. Air mata Ling Xiao-Siao mengalir di pipinya. Hatinya sakit karena kesedihan dan kemarahan. Siapapun yang berani ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata tetua yang melangkah keluar untuk menghentikan mereka dengan dingin. Aura yang sangat mengerikan menyelimuti orang-orang dari pavilion Dewa Kuno dan Jiwa Naga. Itu kau, teriak Kirin Darah dengan marah. Kau adalah Siemi dari wilayah Markis Darah. Huff, itu aku. Namun, nama tetua ini bukanlah Siemi, melainkan Kaisar Tianyong. Kaisar Tianyong mencibir, setelah pertempuran tadi, kalian semua telah menderita beberapa luka dan menghabiskan banyak energi. Tidak akan sulit bagi tetua ini untuk membunuh kalian semua. Kaisar Yejun menatap tajam ke arah Kaisar Tianyong, menyuntikkan kekuatan sucinya yang mengerikan ke dalam pedang panggu. Aura yang ganas meletus dari pedang itu saat dia meraum dengan keras, aku tidak peduli siapa dirimu. Beraninya kau menghalangi jalanku. Mati saja. Kaisar Yejun hanya menghabiskan sedikit energi dalam pertempuran dengan Suyang Tian. Dia tidak terluka. Pedang mengaum penghancur surga. Kaisar Yejun mengeluarkan raungan marah dan mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang putih sepanjang seratus ribu meter membumbung tinggi ke langit dan melesat ke arah Kaisar Tianyong dengan kekuatan penghancur dunia. Serangan itu sangat mendominasi dan menindas. Patriark, Kaisar Yejun menyerang. Suangang dan yang lainnya segera melesat keluar. Kali ini, tidak ada yang menghentikan mereka. Mengapa kau begitu terburu-buru untuk mati? Seorang tetua dari kuil panggu menggelengkan kepalanya sedikit. Murid pribadi Kaisar Roh Pedang memang pantas menyandang reputasinya. Teknik pedang Kaisar Roh Pedang sangat dahsyat. Sayangnya, Anda baru saja menjadi Kaisar Agung Sepuluh Arah. Anda masih belum sebanding dengan tetua ini. Kaisar Tianyong tersenyum tipis, ekspresinya tidak berubah. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Tianyong menggambar lingkaran dengan satu tangan dan membentuk formasi energi hitam. Kaisar Tianyong menyerang dengan telapak tangannya, dan formasi itu langsung meluas. Ledakan. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang langsung menghantam formasi energi. Dengan suara ledakan, cahaya pedang yang mendominasi itu terhalang. Formasi hitam itu bahkan tidak bergetar. Dia menghalanginya. Kaisar Aofeng dan yang lainnya sangat terkejut. Kaisar Yejun sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menggoyahkan formasi hitam itu. Formasi itu menyerap kekuatan cahaya pedangku. Kaisar Yejun terkejut. Menghadapi cahaya pedang Kaisar Yejun yang mengerikan, Kaisar Tianyong tidak hanya dapat menangkisnya dengan mudah, tetapi dia juga menyerap kekuatan cahaya pedang itu. Sesaat kemudian, kekuatan cahaya pedang yang mendominasi itu terserap seluruhnya. Kaisar Tianyong begitu kuat. Tidak heran kalau kilin darah bukan tandingannya. Kekuatan Kaisar Tianyong tidak kalah dengan kekuatanku. Fu Tianjun tersenyum tipis. Tetua ketiga mencibir. Betapapun kuatnya Yejun, dia hanyalah seorang kaisar besar sepuluh arah. Dibandingkan dengan Kaisar Tianyong, dia masih kurang. Kaisar Tianyong merupakan seorang kaisar agung sepuluh penjuru yang sudah hidup selama beberapa juta tahun, jadi dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Yejun, yang baru saja menjadi kaisar agung sepuluh penjuru. Kaisar Yejun, mengapa Anda harus melakukan ini? Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa menyelamatkan Patriark Suansan. Kaisar Tianyong tersenyum. Tetua pertama, Anda boleh pergi, kata Sueza. Iya, Kaisar Tianyong berkata dengan hormat, lalu mundur dengan cepat. Kaisar Yejun, meskipun kau bukan dari pavilion dewa kuno, kau berasal dari jiwa naga. Feng Wuchen hampir menghancurkan rencanaku. Jika kau ingin mati, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sueza mencibir. Kaisar Yejun berkata dengan dingin, Guru pernah berkata kepadaku bahwa selama aku percaya pada keadilan, aku harus percaya pada diriku sendiri. Tidak peduli seberapa kuat musuh, aku tidak bisa mundur. Keadilan, Sueza tertawa meremehkan. Haha, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Yang ada hanyalah kekuatan, yaitu kebenaran. Hentikan omong kosong itu. Jika kau ingin membunuh Patriark, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Teriak Suangang dengan marah. Ia sudah memiliki mentalitas untuk mati dalam pertempuran. Sebelas Kaisar besar sepuluh penjuru mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Aura mengerikan dan niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Hanya denganmu, kepala istana ini tidak peduli. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sueza mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Suangang dan yang lainnya. Kau bukan tandingannya. Mundurlah. Suara lemah Patriark Suansan yang terluka parah terdengar. Suaranya sangat lembut. Suara mendesing. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, Sueza berubah menjadi sinar hitam dan bersinar. Tiba-tiba dia muncul di depan Patriark Suansan. Kaisar Yejun dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah dan terlempar. Mereka bahkan tidak melihat sosok Sueza. Kekuatan mengerikan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Kekuatan yang sangat kuat itu langsung melukai ke sebelas kaisar besar sepuluh arah. Mati perlahan sambil menahan sakit. Sueza mencibir. 3759. Kaisar Yejun. Penatua Suangang. Kaisar Ao Feng, Kaisar Wansi, dan yang lainnya terbakar kecemasan saat mereka bergegas keluar. Ini buruk. Aura kakak senior sangat lemah. Aura itu akan segera menghilang. Do Hun panik, dan pikirannya kosong. Kakak Feng, kamu di mana? Kenapa kamu belum kembali? Mata Liu Qing yang memerah, dan dia sangat cemas. Patriark Suansan dan Kaisar Yejun semuanya terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Air mata Miao Qingqing jatuh tak terkendali. Suamiku, cepatlah kembali. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ling Xiao Xiao berdoa dalam hatinya. Dia telah melukai sebelas kaisar agung dalam sekejap. Tak perlu dikatakan, dia kuat. Sueza tidak langsung membunuh Kaisar Yejun dan yang lainnya. Namun, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Mereka hanya harus menderita sedikit lebih lama sebelum mereka mati. Sekarang, tidak ada seorang pun di pavilion Dewa Kuno, Jiwa Naga, atau Aula Suci Alkimia Kuno yang dapat menghentikan Sueza. Patriark Suansan, aura mereka akan segera menghilang. Kamu pasti sangat sedih, kan? Sueza bertanya dengan senyum dingin. Patriark Suansan sangat marah, tetapi dia terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jantungnya berdarah dan ia merasa seperti ditusuk pisau. Feng Wuchen masih belum muncul, dan Patriark Suansan hampir kehilangan harapan. Siapa lagi yang ingin menyelamatkan Patriark Suansan? Silakan, aku akan memberimu kesempatan. Tatapan tajam Sueza menyapu pavilion Dewa Kuno dan Jiwa Naga. Apakah kamu mendengarnya? Aku memberimu kesempatan. Jika kau ingin mati, silakan saja. Kaisar Tian Yong mencibir. Banyak orang di pavilion Dewa Kuno, Jiwa Naga, Aula Suci Alkimia Kuno, dan pavilion Pil Ilahi Ketakutan. Ketakutan telah menutupi kemarahan mereka. Menghadapi keberadaan yang mengerikan itu, mereka tidak berani bersuara. Jian Chou mengepalkan tinjunya, wajahnya tampak garang. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, ayo kita lawan mereka. Itu benar, bertarunglah dengan mereka. Gui Su menggertakkan giginya. Ia begitu marah hingga organ-organ tubuhnya bergejolak. Kita tidak bisa hanya melihat mereka terbunuh. Bahkan jika kita mati, Jiwa Naga tidak akan menyerah. Teriak Ki Yutian. Jangan gegabuh. Long Sihun buru-buru menghentikannya dan berkata, Jangan sia-siakan hidupmu. Tubuh abadimu mungkin tidak mampu menahan kekuatan alam pangu. Meskipun Ling Xiao Xiao dan yang lainnya memiliki tubuh abadi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mati di depan ahli alam pangu. Lagipula, kekuatan alam pangu tidak terukur. Pemimpin suku Ki Yuniu berkata dengan serius, Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Aku percaya bahwa Tuhan akan kembali. Semua orang, tunggulah dengan sabar. Kakak Feng telah mencapai tingkat ketujuh ruang dimensi. Kita masih belum tahu apakah dia bisa menyelamatkan senior pangusi. Aku khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Lin Yu berkata dengan sedih. Semuanya, tetaplah optimis. Sebelum kita melihat Feng Wuchen, tidak ada yang pasti. Lagipula, menyelamatkan orang tidaklah semudah itu, kata Matt Leopard dengan serius. Aku harap begitu. Long Sihun mengangguk sedikit. Patriark Suan Zan dikalahkan, nyawanya tergantung pada seutas benang. Kesebelas kaisar agung sepuluh penjuru terluka parah dan bisa kehilangannya wakapan saja. Harapan satu-satunya mereka tertuju pada Feng Wuchen. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apakah Feng Wuchen masih hidup atau sudah meninggal. Mereka hanya bisa menunggu dengan penuh harapan. Patriark Suan Zan, sepertinya tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Sungguh tragis. Sue Sa mencibir dingin. Kekuatan ilahi yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya lagi. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Apa gunanya bicara begitu banyak? Patriark Suan Zan berkata dengan lembut. Ia sudah menyerah untuk melawan. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Aku ingin tahu apakah kau bisa dihidupkan kembali sepertiku. Sue Sa mencibir. Tanpa ragu, dia melancarkan serangan telapak tangan ke kepala Patriark Suan Zan. Jika serangan telapak tangan ini mengenai sasaran, Patriark Suan Zan pasti akan mati. Sue Sa, hentikan. Kaisar Agung Wan Si meraung sekeras-kerasnya. Patriark, Kaisar Agung dan Feng dan para ahli paviliun Dewa Kuno lainnya hancur. Tidak ada yang ingin melihat Patriark Suan Zan mati. Aku tidak tahan lagi. Bertarunglah dengan mereka. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Patriark Suan Zan terbunuh. Seorang tetua paviliun Dewa Kuno meraung. Dia tidak tahan lagi. Para ahli paviliun Dewa Kuno benar-benar marah. Mereka semua meraung marah. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Kaisar Agung Guwu dan yang lainnya tidak dapat menahannya lagi. Mereka adalah orang-orang yang punya perasaan. Mereka bukan binatang berdarah dingin. Tidak seorang pun dibolehkan menyerang. Tidak seorang pun diizinkan menyerang. Kaisar Agung dan Feng meraung sedih. Air mata mengalir di pipinya. Wakil kepala paviliun, Patriark Suan Zan akan dibunuh. Seorang tetua berteriak dengan cemas. Diam, Kaisar Agung dan Feng meraung marah. Kaisar Agung dan Feng masih memiliki secerca harapan. Ia berharap Feng Wuchen dapat kembali tepat waktu. Semakin putus asa situasinya, semakin tenang seseorang harus bersikap. Jika Feng Wuchen tidak muncul, pasti ada harapan. Melihat kesedihan dan kemarahan para ahli paviliun dewa kuno, kuil utama tertinggi dan kekuatan besar lainnya sangat gembira. Hanya bocah nakal Feng Wuchen itu yang belum keluar. Namun, aku tidak percaya dia tidak akan keluar setelah semua orang di Dragon Soul mati. Tuan muda Nanhuo mencibir dengan bangga. Kakak Nanhuo, ku rasa dia tidak punya nyali untuk keluar. Dia bukan hanya penguasa jiwa iblis sekarang. Ada juga Sue Sa, kuil pangu tidak lebih lemah dari paviliun dewa kuno. Tuan muda Sing Yun mencibir. Setelah hari ini, paviliun dewa kuno dan jiwa naga semuanya akan lenyap. Tuan muda Sekte Dewa Miriat Dao mencibir dengan bangga. Zhao Yanzong, dewa kuno Fenghen, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Selamat tinggal, Patriark Suansan, Sue Sa mencibir. Ledakan. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, Sue Sa menghantam dengan telapak tangannya. Patriark Suansan memejamkan matanya. Kemudian, dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan itu meledakan lubang hitam selebar ratusan ribu kaki di kehampaan. 36 tingkat surga bergetar hebat lagi. Patriark, semua orang di paviliun dewa kuno dan jiwa naga memejamkan mata karena sedih. Para ahli dari istana utama ilahi tertinggi dan faksi lainnya semuanya bersorak kegirangan. Menurut pendapat mereka, Patriark Suansan pasti akan mati di bawah telapak tangan yang mengerikan seperti itu. Kaisar Angkasa, bibir penguasa jiwa iblis melengkung. Hem, Fu Tianjun juga merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Kaisar Tian Yong juga mengerutkan kening. Telapak tangan Sue Sa yang mengerikan tidak membangunkan Patriark Sue San. Pada saat itu, Patriark Suansan menghilang begitu saja. Kaisar Angkasa, apakah kau akan mencampuri urusanku? Wajah Sue Sa menjadi gelap saat dia bertanya dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Kaisar Luar Angkasa, ekspresi semua orang di paviliun dewa kuno dan jiwa naga berubah. Wajah-wajah gembira orang-orang di istana utama ilahi tertinggi membeku di tempat. Sue Sa, dalam pertarungan yang adil, kau mungkin tidak sebanding dengan Patriark Suansan. Sebagai ahli alampamu, kau tidak punya malu untuk bergerak di tengah jalan. Suara dingin dan menghina Kaisar Luar Angkasa terdengar. Kamu tidak punya hak untuk mencampuri urusanku. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar akan ikut campur? Sue Sa bertanya dengan dingin. Wajah tuanya sedikit jahat, dan aura pembunuhnya berlipat ganda. 3760 Setelah riak energi berangsur-angsur menghilang. Kaisar Luar Angkasa dan Patriark Suansan yang terluka parah muncul. Bagaimana Kaisar Luar Angkasa bisa mengalami luka serius seperti itu? Kaisar dan Feng terkejut. Orang yang dapat melukai Kaisar Luar Angkasa pastilah jiwa iblis tua. Tebak Lai Feng. Dia Kaisar Luar Angkasa. Aku pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang terkejut saat mereka mengamati Kaisar Luar Angkasa. Long Senghun dan pemimpin klan Qiyuniu tampak sangat serius. Kaisar Luar Angkasa terluka parah, tetapi dia keluar untuk menyelamatkan Patriark Suansan. Ini tidak diragukan lagi merupakan misi bunuh diri. Kaisar Angkasa, apakah kau akan bertarung dengan luka-luka? Soverein Devil Soul mencibir. Huff. Kaisar Luar Angkasa melotot ke arah jiwa iblis berdaulat. Luka-luka Kaisar Luar Angkasa masih sangat serius. Pil penyembuhan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar waktu tidak banyak berpengaruh. Kaisar Angkasa, apakah kau di sini untuk mati? Sueza berkata dengan galak. Mata tuanya menyipit saat niat membunuh yang mengerikan mengunci Kaisar Angkasa. Kaisar Luar Angkasa melirik Sueza namun tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Angkasa, apa yang terjadi dengan luka-lukamu? Patriark Suansan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiwa iblis tua memberikannya kepadaku. Kaisar Luar Angkasa berkata dengan dingin. Wajah pucat Patriark Suansan tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa jiwa iblis berdaulat akan keluar dari pengasingan dan menemukan Kaisar Luar Angkasa terlebih dahulu. Kaisar waktu menyelamatkanmu. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Jiwa iblis berdaulat mencibir. Dia di sini? Dia di sini. Apakah aku tidak di sini? Tawa Kaisar waktu terdengar saat sosok malasnya muncul. Kaisar waktu. Ekspresi semua orang berubah lagi. Kaisar waktu ada di sini. Kaisar Wansi tidak dapat mempercayainya. Dia tidak pernah melihat Kaisar waktu selama jutaan tahun. Kaisar Luar Angkasa dan Kaisar waktu keduanya merupakan Kaisar Agung sepuluh penjuru, yang merupakan tetua pendiri Pangu. Kaisar waktu, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajah Kaisar Naga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, aura yang sangat mengerikan. Bahkan lebih kuat dari Fu Tianjun dan Kaisar Langit Yong. Kaisar waktu dan Kaisar Ruang adalah salah satu dari sepuluh Kaisar Agung pertama ketika Pangu menciptakan dunia. Kekuatan dan status mereka setara dengan seratus Kaisar. Kekuatan Kaisar Ruang setara dengan pemimpin seratus Kaisar, Kaisar Yuan Shi, jelas White Tiger. Setelah mendengar kata-kata White Tiger, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Akan tetapi, sekuat apapun dia, dia tidak lebih dari seekor semut di hadapan Prime Demon Soul. Jika tidak, Kaisar Luar Angkasa tidak akan terluka parah. Sekalipun Kaisar waktu muncul, dia tetap bukan tandingan penguasa jiwa iblis. Terlebih lagi, masih ada Suesa. Kaisar waktu, aku tidak menyangka kau juga akan muncul. Setelah tidak melihatmu selama jutaan tahun, basis kultifasimu menjadi semakin kuat. Suesa sangat terkejut. Kaisar waktu tersenyum tipis dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak muncul pada acara sebesar ini di alam pangu. Tidak peduli seberapa kuatnya aku, aku tidak seberuntung kamu untuk menerobos ke alam pangu. Kaisar waktu, kau telah merusak rencanaku sebelumnya, dan sekarang kau berani muncul. Kau benar-benar tidak takut mati. Demon Soul Sovereign mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah muncul di sisi kanan Kaisar waktu. Demon Soul Sovereign, sepertinya kau tidak menghiraukan peringatanku. Kaisar waktu tersenyum tipis, sama sekali tidak takut pada Demon Soul Sovereign. Huff, di alam pangu, akulah dewa alam pangu. Siapapun yang berani menjadikan aku musuh, hanya akan berakhir mati. Kata Demon Soul Supremacy dengan arogan dan sikap merendahkan. Begitukah, Kaisar waktu mencibir dan berkata, dewa alam pangu. Kamu memberi dirimu sendiri gelar itu, bukan? Sueza, aku akan menyerahkan leluhur Suansan dan Kaisar ruang kepadamu. Aku akan membunuh Kaisar waktu dengan tanganku sendiri. Kata penguasa jiwa iblis dengan dingin, wajah tuanya berubah sangat garang. Demon Soul Sovereign tiba-tiba merasa bahwa Kaisar waktu sangat menyebalkan. Beraninya dia melawannya di depan begitu banyak ahli top di alam pangu. Dia hanya mencari kematian. Sueza tersenyum dan berkata, dengan senang hati. Sueza ingin membunuh leluhur Suansan. Sekarang setelah Kaisar luar angkasa muncul, Sueza bahkan lebih bersemangat. Kaisar angkasa, apakah Feng Wuchen masih hidup? Leluhur Suansan buru-buru bertanya. Aku tidak tahu. Kaisar luar angkasa menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengabaikan luka-lukanya yang serius dan dengan paksa mengaktifkan kekuatan ilahi luar angkasanya. Kaisar luar angkasa, apa yang dapat kamu lakukan ketika kamu terluka parah? Sueza mencibir dengan jijik. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan puluhan zat hitam aneh berubah menjadi ular piton hitam dan melesat keluar. Kaisar luar angkasa menghindar dengan leluhur Suansan. Hanya menghindar saja yang bisa kau lakukan. Sueza mencibir dan berkata, kecepatanku tidak kalah darimu. Kaisar luar angkasa terluka parah. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk menghadapi Sueza secara langsung. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi luar angkasanya untuk menghindari serangan itu. Namun, ini bukanlah solusinya. Pada saat yang sama, kekuatan suci Yuan Ling meledak, dan aura yang mengerikan tanpa ampun menekan Kaisar Waktu. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dewa paling primitif di alam pangu. Wajah Kaisar Waktu dipenuhi rasa sakit. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa bergerak. Penatua Agung, hancurkan pavilion dewa kuno dan jiwa naga. Perintah perdana jiwa iblis. Di bawah tekanan aura mengerikan dan kekuatan ilahi dari Demon Soul Trime, wajah Kaisar Waktu menjadi pucat. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kaisar Waktu, kau tahu kau akan mati, tetapi kau masih berani datang. Kau tahu kau tidak bisa menyelamatkan leluhur Suansan. Aku mengagumi keberanianmu. Demon Soul Trime mencibir. Hah. Kaisar Waktu tiba-tiba memuntahkan darah. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Demon Soul Trime, jangan terlalu cepat senang. Kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Kaisar Waktu mencibir. Sayangnya, kau tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Demon Soul Trime mencibir. Kekuatan ilahinya semakin menakutkan. Demon Soul Trime tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan ilahinya saja sudah cukup untuk membuat Kaisar Waktu memuntahkan darah. Bunuh. Perintah Futian Jun dengan keras. Bunuh musuh. Jian Chou meraung. Membunuh. Semua orang dari pavilion dewa kuno dan jiwa naga meledak dalam amarah dan aura pembunuh. Mereka seperti orang gila yang berkorban saat mereka menyerang ke depan. Penatua Agung, jangan hanya berdiri di sana. Hancurkan semua orang dari pavilion dewa kuno dan jiwa naga. Perintah Sueza dengan keras. Baik, tetua Agung. Sahut ke enam tetua itu dengan hormat. Pertempuran pecah lagi. Kaisar Yejun dan yang lainnya terluka parah. Mereka bisa mati kapan saja. Tidak ada seorang pun dari pavilion dewa kuno dan jiwa naga yang dapat menghentikan Kaisar sepuluh arah. Hanya kematian yang menanti mereka. Aofeng. Jangan. Jangan khawatirkan aku. Pergi. Pergi bantu. Kaisar Yejun berkata dengan lemah. Kesadarannya mulai memudar. Kaisar Yejun tahu bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bukan hanya Kaisar Yejun, tetapi Blut Kilin dan tetua suangang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pertempuran telah pecah. Yang menanti mereka adalah pembantaian brutal. Di depan Kaisar sepuluh penjuru, pavilion dewa kuno, jiwa naga, dan kuil alkimia semuanya semut. Mereka tidak bisa melawan. Dewa perang jiwa naga, dewa perang jiwa raja, dan dewa perang jiwa mistik mati satu demi satu. Kaisar Langit Kilin dan Kaisar Dukun Kuno juga dibunuh tanpa ampun. Korbannya banyak sekali. Darah mengalir seperti sungai. Itu adalah pemandangan yang tragis.